Sebelum lanjut video, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info terbaru seputar para selebritis dan berita viral lainnya. Saya sendiri merasa terhormat sekali bisa berada disini, kebetulan tiga tahun kemarin dua tahun pertama saya menjadi muta, terus di tahun terakhir masih menjadi bagian dari FTP juga mewakili film Budi Pekerti. Lalu tidak menyangka sebenarnya kalau tahun ini bisa kembali lagi bersama Festival Film Indonesia tapi menjadi bagian dari komutennya. Terima kasih sekali lagi untuk BPI Festival di Indonesia yang sudah mempercayai posisi ini kepada saya Kak Aryo Bayu juga terima kasih banyak Dengan aku sendiri ketika aku melihat orang Oh he's the great actors atau she's the great actors Itu adalah aktor yang kalau kita beradegan sama dia Yang hidup itu bukan karakter dia doang Tapi juga karakter-karakter di sampingnya gitu Nah concern aku adalah kadang orang rasa great actors itu kalau menonjol sendiri Padahal di sebuah permainan atau adegan itu semuanya harus bisa saling memberikan energi gitu Gak bisa satu aktor itu menonjol sendiri Harus ngasih energi juga ke karakter lain, ke adegan tersebut Supaya semuanya itu hidup itu menurut aku Nah concernnya untuk industri yang seperti tadi udah disampaikan sama Mas Handung juga gitu Bahwa biasanya orang akan melihat atau memberikan kesempatan ke mereka yang punya digital asset Itu juga concern utama aku Makanya aku memutuskan untuk buat production house sendiri Supaya aku bisa membuka lapangan kerja untuk aktor-aktor yang mungkin mereka minder Karena gak punya digital asset yang banyak Gak punya followers yang banyak Terus gak bisa jadi perang utama Kapan kita bisa kasih kesempatan ke aktor-aktor yang sebenernya bertaleta banget Tapi memang belum punya kesempatannya untuk bersinar gitu loh Belum ada wadahnya gitu Kenapa kita gak jadi production house yang bisa mewadahi itu Iya followers itu bisa membuat sebuah marketing itu di audiensnya jadi lebih banyak Karena pasti kalau diposting sama yang followersnya banyak Likesnya lebih banyak, komennya lebih banyak, perhatiannya lebih banyak Tapi kalau konten marketingnya gak menarik Yang gak akan berpengaruh sama tiket bioskop Jadi kayak followersnya sebanyak apapun Kalau marketingnya gak menarik Story ceritanya gak bagus Hari pertama ditonton sama orang Terus gak ngebuat orang ngomongin Gak ada tuh mulut ke mulutnya Oh film ini bagus harus nonton Gak ada proses itu Tetap gak akan mendapatkan penonton yang banyak Orang gak akan juga beli tiket gitu Perlu story yang bagus Dan strategi marketing yang tepat Terima kasih banyak Sebagai kompon yang inspiratif Dan juga memiliki kesempatan Kepada aktor-aktor baru Dan mempunyikan bahwa Sebuah film tanpa aktor Besar tanpa aktor Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton